Kan sempat terjadi orang itu kalau pakai belangkon Dan anggapnya kelenek, mistis, ya gitu Apalagi pakai ikut kayak gini kadang-kadang dipandang sebelah mata Kan salah Itu sudah kehilangan keblat Lah bagaimana? Ya enggak apa-apa memenyalahkan monggo Wilu Jing Siang Tiba-tiba Pengen live Lama ya enggak live Live terakhir itu waktu di shot sama Richard Bastian Pada saat ada acara Acara Launching lagu Loro Tresno Di Kartasuro Semoga panjen dengan hari ini Senantiasa diberi kesehatan panjang umum Rizki yang berkah Rizki yang berkah Mencukupi segala kebutuhan hidup Itu doa saya Yang paling penting Semoga panjen dengan mendapatkan Dan anugrah Berupa Rangka berfikir Kokohnya hati Kemantapan jiwa Untuk terus Memayu Hayu Hayu ning Bawolo Itu doa saya Buat kakak panjen Ya selalu Selalu Dimanapun berada Saya Tidak lepas Untuk selalu Menyampaikan Tentang Pentingnya Kita Menjunjung tinggi Filosofi Filosofi Sebagaimana Yang diwariskan oleh leluhur kita Banyak sekali filosofi Salah satunya adalah Memayu Hayu ning Bawana Memayu Hayu ning Bawono Yakni Memperindah Keindahan dunia Ini yang harus kita mengerti Bahwa Semua Nilai-nilai Keluhuran yang diwariskan oleh Para pendahulu Itu nanti Akan bermuara Pada satu kata Yakni Memayu Hayu ning Bawono Nilai-nilai Leluhur ini Luar biasa Dasat Bagaimana Setiap dari kita Mendapatkan Amanah Untuk Senantiasa Berusaha Memperindah Keindahan dunia Artinya Leluhur kita Melihat Menatap dunia Seisinya Adalah Keindahan Yang Dianugrahkan oleh Gusti Kang Merbeng Rat Gusti Kang Merbeng Tumati Sang Panata Jagat Kalau Dalam Pancasila Tuhan Yang Maha Esa Situ Jadi Segala hal Yang berkaitan Dengan aktivitas kita Hendaknya Hendaknya Selalu Dipayungi Dengan Nilai-nilai Memayu Hayu ning Bawono Apapun itu Lisan kita Tatapan kita Tangan kita Pendengaran kita Pikiran kita Hati kita Diupayakan Untuk terus Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Memayu Hayu ning Bawono Yakni Sebuah Upaya Untuk Menjaga Segala Keindahan Yang ada Di bumi ini Jadi kita Sebagai orang Jawa itu Harus tahu Ungga-ungga Itu sebuah Keindahan Luas Sebuah Keindahan Tata krama Sopan Santun Itu keindahan Bagian dari Keindahan Bumi ini Yang harus kita Jaga Lemah Lembut Tutur Sapa Duit Totok Romo Duit Adap Sing Ape Itu adalah Bagian Dari Keindahan Dunia Dan Ini Harus kita Pertahankan Ini Yang sering Kita lupakan Terkadang Kita sibuk Membahas Sejarah Jawa Tapi berhenti Pada nilai Pembahasan Tidak Tidak Diamalkan Ini yang Kadang-kadang Kita perlu Untuk membuka Pikiran kita Kita Mengangkat Akar-akar Kebudayaan Kita Mengangkat Adat Istiadat Kita Menegakkan Melestarikan Tradisi Sebagai Sebagai Bagian Dari Upaya Tidak Mengingkari Sangkan Para Nengdu Mati Kodrak Kita Dilahirkan Di Bumi Sebagai Suku Apa Sebagai Bangsa Apa Ini Kita Pertahankan Ini adalah Kodrak Kehidupan Kalau Kita Pertahankan Tentunya Ada Mata Rantai Dengan Para Pendahulu Pendahulu Kita Zaman Dahulu Mengajarkan Apa Apa Yang Diwasiatkan Apa Yang Diamanahkan Apa Yang Diajarkan Apakah Lelur Kita Mengajarkan Perpecahan Tidak Apakah Lelur Kita Mengajarkan Menganiaya Orang Tidak Apakah Lelur Kita Mengajarkan Menindas Orang Tidak Apakah Lelur Kita Mengajarkan Perbuatan Semena Menah Tidak Lelur Kita Mengajarkan Bagaimana Di setiap Lini Kehidupan Kita Itu Senantiasa Memayu Hayu Neng Bawana Itu Yang Harus Jadi Jadi Dulu Dulu Maaf Orang Itu Kalau Dengar Memayu Hayu Neng Bawana Itu Semacam LRG Dianggapnya Mistis Karena Tidak Faham Apa Itu Memayu Hayu Neng Bawana Sekarang Orang Sudah Mulai Mengerti Oh Ternyata Memayu Hayu Neng Bawana Adalah Filosofi Diantara Filosofi Yang Lain Yang Disakrokan Diagongkan Oleh Leluhur Kita Untuk Memertahankan Kehidupan Yang Berkaitan Antara Sesama Makhluk Baik Yang Tampak Dan Tidak Tampak Dijaga Diatur Sedemikian Indah Sedemikian Rapi Jadi Menyebar Hoax Jelas Bukan Tradisi Kita Menjegal Teman Sendiri Jelas Itu Bukan Tradisi Kita Itu Bukan Budaya Kita Itu Bukan Adat Kita Tadi Saya Sampaikan Di Awal Memayu Hayu Neng Bawana Ya Perlahan Saya Tidak Muluk Muluk Saya Akademisi Bukan Tokoh Agama Bukan Budayawan Bukan Sejarawan Pun Bukan Ya Kualitas Keimanan Saya Standar Ketakuan Saya Standar Saya Belajar Mempertahankan Menegakkan Adat Melestarikan Budaya Memperkenalkan Keindahan Keindahan Filosofi Jawa Merubah Stigma Masyarakat Bahwa Keris Itu adalah Salah satu Keajaiban Salah satu Salah satu Bukti Kecerdasan Leluhur kita Pelan-pelan Dengan Tidak Menyerang Atau Menyalahkan Siapapun Di lingkungan Saya Saja Ini Upaya Saya Untuk Membumikan Memayu Hayu Bawon Jadi Kalau Saya Membah Sejarah Tidak Hanya Berhenti Pada Kupasan Sejarah Ya Sejarah Itu Banyak Beda Seperti Tadi Saya Sengaja Saya Membuka Lemari Saya Saya Ambil Kitab Sangat Tua Kitab Sangat Tua Berisi Tentang Sejarah Saya Membuki Beberapa Manuskrip Banyak Sekali Tentang Sejarah Tentang Filosofi Tentang Pepakem Pepakem Orang Jawa Zaman dahulu Seperti Nyadran Diterangkan Apa Diterangkan Untuk Apa Saya Pelajari Untuk Saya Amalkan Jadi Itu Yang 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 Apa Ya Selama Ini Saya Saya Terapkan Dalam Setabari Seperti Itu Bagaimana Orang-orang Di lingkungan Saya Mengenali Sejarah Leluhurnya Pelan-pelan Saya Cari Pelan-pelan Ini Dasar Ini Kenapa Mbak 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 Nyadran Nyadran Itu Perwujudan Rasa Syukur Kepada Sang Yang Wenang Perwujudan Nah Perwujudan Rasa Syukur Ini Dengan Tidak Melupakan Pendahulu Tanpa Pendahulu Kita Tidak Ada Di Bumi Kita Dilarang Dari Seorang Ibu Ibu Punya Orang Tua Orang Tua Pendahulu Perwujudan Perwujudan Rasa Syukur Kita Dengan Tidak Melupakan Pendahulu Kita Jika Pendahulu Kita Sudah Tidak Ada Didoakan Kita Sedekah Pahalanya Kita Nihakkan Untuk Leluhur Seperti Ini Sederhana Saya Ya Itu Yang Bisa Saya 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 Terapkan Saat Ini Jadi Nilai-nilai Sejarah Yang Saya Pelajari Selama Ini Saya Amalkan Minimal Untuk Dari Saya Sendiri Minimal Ya Kalau Ada Orang Orang Dilihat Saya Mau Mengamalkan Ya Bersyukur Saya Gitu Jadi Maaf Saja Jadi Saya Kalau Orang Memperdebatkan Sejarah Nah Contohnya Ini Contoh Kidung Ayu Kalau Sibuk Kan Jelas Dibelokkan Sejarahnya Dengan Berbagai Argumentasinya Ya Sudah Mau Gimana Lagi Namanya Sudah Terlanjur Percaya Bahwa itu Ciptaannya Siapalah Artinya Bukan Ciptaan Saya Sudah Mau Gimana Lagi Gak Apa-apa Ya Sudah Saya Berkarya Lagi Pelan-pelan Berkarya Lagi Suatu Usaha Bagaimana Saya Mempertahankan Keindahan Dunia Mengamalkan Nilai-nilai Memayu Hayu Neng Bawono Jadi Sejarah Tidak Saya Perdebatkan Karena Saya Tahu Dengan Menyalahkan Itu Tidak Solusi Menyalahkan Berdebat Tidak Solusi Jadi Onggo Ya Saya Hanya Bisa Ngajak Selebihnya Bisa Apa Oh Sebenarnya Seperti itu Jadi Unggah Ungguh Itu kan Memayu Hayu Neng Bawono Unggah Ungguh Itu kan Sebuah Keindahan Karakter Ada Orang Kecil Lewat Dere Langkung Nyonseu Itu kan Memayu Hayu Neng Bawono Nah Ini Mempertahankan Hal yang kecil Seperti ini Loh Saya Orang yang Gak Mulu Mulu Membangun Peradaban Buat diri saya Dan orang Gilingkuman Saya Saja Tanpa Perlu Menyalahkan Siapapun Kalau Orang Yang mengatakan Persepsi mereka Tentang Keres Negatif Ya Monggong Itu Keyakinan Silahkan Tidak Apa Itu Mungkin Tidak Faham Karena Sepang Tauan Saya Yang Orang Jawa Itu Tidak Pernah Nyembah Pusaka Mereka Itu Merawat Salah Satu Warisan Peradaban Leluhurnya Ya pelan-pelan Diterangkan Ini loh Saya Saya punya Pusaka Ini Namanya Saya terangkan Ini Sejarahnya Dulu Seperti ini Itu Saya punya Pusaka Apalah Saya sebutkan Apa Saya terangkan Dulu Sejarahnya Seperti ini Pusaka Seperti ini Empunya Ini Masa Empunya Dulu Hidup Seperti ini Tahun Segini Seperti itu Di lingkungan Saya Saja Dengan harapan Saya menceritakan Empunya Kok bisa Empu bisa membuat Pusaka sebagus itu Ambi yang dirakatan Karena Keindahan Keindahan Yang di Dikaryakan Leluhur kita itu Tidak sekedar Pada tulisan Bener Ditirakati Menanggul Laku Ibaratnya Ya semuanya Butuh proses Gak bisa instan Itu kan Ada pelajaran Yang kita bisa Serap Gitu Jadi Sederhana Saja Yaitu Dengan Nilai-nilai Memayu Hayu Ning Bawono Kemudian Semua agama Bisa hidup Dengan baik Di negeri ini Semua agama Bisa Diterima Dengan baik Oleh Bangsa Kita Itu Memayu Hayu Ning Bawono Selagi Tidak Merendahkan Selagi Tidak Menistahkan Akan Diterima Apapun Makanya Gak Ngan Saya Ong Jawab Kui Lu Lentur Itu kan Sedil Anak Jadi Jadi Memayu Hayu Hayu Neng Bawono Kembali Saya Sampaikan Memayu Hayu Neng Bawono Adalah Usaha Usaha Lahir Batin Kita Untuk Senantiasa Memperindah Keindahan Dunia Dengan Segenap Jiwa Dan Raga Kalau Jadi Pengusaha Pengusaha Yang Baik Kalau Jadi Karyawan Karyawan Yang Baik Yang Menyebarkan Perdamaian Kalau Jadi Politisi Ya Politisi Yang Baik Kalau Jadi Pejabat Ya Pejabat Yang Baik Termasuk Menyerahkan Segala Urusan Kepada Ahlinya Itu Pun Bagian Daripada Memperindah Keindahan Dunia Kok Bisa Menyerahkan Segala Urusan Kepada Ahlinya Itu Adalah Nilai Pengamalan Memayu Yang Bawono Karena Jika Segala Satu Diserahkan Kepada Ahlinya Maka Akan Terurus Dengan Baik Orang Bertanya Sejarah Ya Sama Sejarawan Orang Sakit Ya Berubatnya Sama Dokter Atau Sama Tabib Yang Bisa Mengobati Kan Gitu Karena Berhubung Saya Bukan Seorang Politisi Ya Saya Tidak Bisa Bicara Politisi Kan Gitu Saya Tidak Pakar Politik Maka Saya Tidak Bicara Politik Kan Gitu Karena Menduga Duga Itu Tidak Bagian Daripada Memayu Yeneng Bawono Menduga Duga Oh Kemudian Merumuskan Membuat Satu Karya Merangkai Mengkaitkan Akhirnya Nanti Ya Seperti Carut Marut Karena Saya Bukan Pakar Ekonomi Yang Bicara Ekonomi Karena Saya Bukan Seorang Ahli Agama Yang Bicara Agama Di Sektor Yang Saya Pahami Yang Saya Pelajari Itulah Yang Saya Sampaikan Itu Memayu Ayu Neng Bawono Seperti Itu Hal Sederhana Yang Selama Ini Sepertinya Mulai Tergerus Peran Jadi Nanti Kita Akan Kehilangan Keblat Kalau Kita Kehilangan Keblat Wah Ya Sudah Jawa Akan Hilang Jawanya Beneran Ya Contoh Lagi Contoh 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 Kan Sempat Terjadi Orang Itu Kalau Pakai Belangkon Dan Apalagi Pakai Pikot Kayak gini Kadang-kadang Dipandang Sebelah Mata Kan Salah Itu Sudah Kehilangan Keblat Bagaimana Ya Tidak Apa Menyalahkan Orang Memandang Sebelah Matanya Yang Yang Penting Dipakai Terus Lama-lama Kan Menjadi Terbiasa Itu Yang Saya Maksim Orang Itu Mungkin Melihat Yang Tidak Tidak Ya Banyak Hal Pakai Aja Tidak Usah Terganggu Dengan Pendapat Orang Lain Selagi Tidak Merugikan Orang Lain Tidak Meremehkan Tidak Tidak Menistakan Tidak Semenaman Sudah Pakai Aja Belangkon Pakai Saja Ikat Pakai Saja Baju Jawamu Pajam Saja Kerismu Kan Selesai Orang Mau Bicara Apa Silahkan Masing-masing Dalam Beragama Aja Laku Din Hukum Wali Yadin Dalam Agama Dalam Berkebudayaan Jadi Memayu Hayu Neng Bawono Kembali Saya Tidak Terlalu Saya Ya Saya Itu Tipe Orang Yang Kalau Bicara Tanpa Konsep Saya Tidak Konsep Duluan Jadi Apa Yang Ada Dalam Pikiran Saya Apa Yang Saya Fahami Itu Saya Sampaikan Jadi Saya Tidak Tanpa Konsep Saya Itu Kalau Bicara Jadi Untuk Saya Seperti Apa Ini Saya Sampaikan Itu Sederhana Jadi Memayu Neng Bawono Adalah Nilai-nilai Kesakrawan Keagungan Ajaran Warisan Luhur Yang Seharusnya Kita Amalkan Dalam Setiap Kita Jaga Kita Cuncung Tinggi Yang Paling Mudah Tentang Tata Kerama Luwes Orang Gampang Ngomong Elek Orang Gampang Mitna Wong Beda Pendapat Bukan Berarti Harus Diserang Beda Pendapat Itu Bagian Daripada Keragaman Di dunia Manusia Satu Satu Keluarga Beda Pendapat Apalagi Beda Keluarga Tentu Perbedaan Pendapat Adalah Kelaziman Dalam Sebuah Hidup Gitu Ini Juga Bagian Daripada Mamayu Hayuning Mbak Wono Sehingga Nilai-nilai Mamayu Diterima Oleh Semua Agama Diterima Oleh Semua Bangsa Diterima Oleh Semua Suku Itu Memayu Hayuning Mbak Wono Sederhana Sekali Gitu Ya Saya Gimana Saya Tidak Punya Modal Untuk Muluk Muluk Orang Dimodalkan Kemuluk Ya Ini Aja Seperti Ini Apa Yang Saya Faham Saya Sampaikan Sejarah Sejarah Masa Lalu Tentang Peperangan Ambil Hikmahnya Apa Yang Melatar Belakangi Peperangan Tersebut Ambil Hikmahnya Untuk Tidak Dipraktekan Sekarang Kan Itu Memayu Hanya Neng Bawono Sejarah Pertempuran Masa Lalu Diterapkan Sekarang Sejarah Tentang Perbutan Kekuasaan Di Masa Lalu Kita Perdebatkan Terus Untuk Apa Itu Itu Memayu Hanya Neng Bawono Jadi Kalau Panjen Ngan Panjen Ngan Melihat Saya Tidak Tidak Bisa Ditarik Kesana Tidak Bisa Ditarik Kesini Tidak Bisa Dibenturkan Dengan Ini Ya Sudah Terserah Ya Itu Tadi Saya Melihat Kalimat Mama Yon Neng Bawono Itu Saya Berbuat Apa Apa Tegas Harus Tegas Itu Harus Tapi Tidak Beringas Tegas Itu Hal Prinsip Saya Tegas Orang Mau Bicara Apa Saya Punya Pusaka Saya Punya Manuskrip Saya Pakai Ikat Apa Orang Bicara Pastilah Kan Saya Juga Tidak Ngambil Hak Mereka Eh Gitu Itu Menurut Saya Pribadit Mencoba Untuk Menenamkan Nilai-nilai Memayu Jadi Sesederhana Ini Bagaimana Panjelingan Ketika Ber Facebook Bermedsos Ayo Nek Panjen-panjen Wang Jawa Sing Jawani Sing Jawani Wang Sing Mamayu Salah Satunya Karena Nanti Perspektif Orang Beda-beda Tentang Mamayu Ini Menurut Pendapat Saya Bisa Salah Bisa Benar Manusia Biasa Ya Ber-Facebook Yang Santun Itu Yang Jawa Yang Santun Gitu Ada Satu Masalah Yang Diselesaikan Baik-baik Mencari Mencari Akar Permasalahnya Sehingga Bisa Selesai Itu Memayu Neng Bawono Itu Hal Yang Paling Mudah Untuk Mengangkat Nilai-nilai Memayu Neng Bawono Dengan Seperti Itu Bukan Jadi Seperti Itu Kita Jangan Sampai Kehilangan Akar Kehilangan Keblat Kalau Kita Kehilangan Keblat Ya Sepaya Nanti Orang Jawa Yang Jawa Yang Tenang Itu Adap Dalam Bentuk Karakteristiknya Orang Yang Jawa Karakteristiknya Orang Jawa Yang Yang Memayu Yang Bawono Gitu Sedih Sedih Jadi Saya Lebih Pembentukan Karakter Jadi Nilai 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 Filosofi Seperti Ini Yang Sedang Saya Unggah Dan Saya Perjuangkan Dilingkup Saya Saja Dilingkaran Sepelan Pelan Maka Di Limpungan Saya Tidak Semuanya Beragama Islam Saya Muslim Ya Saya Ahlan Mas Selam Munggu Sugeng Rawuk Mantindak Meriki Berteman Dengan Saya Bersahabat Dengan Saya Segala Teman Teman Saya Banyak Politisi Beda Beda Partai Ya Saya Biasa Biasa Saja Teman Saya Banyak Yang Aktif Di Ormas Islam Bertemu Dengan Saya Biasa Saja Jadi Saya Tidak Membangun Sebuah Kefanatikan Ya Mumpuk Siapapun Bisa Bertemu Dengan Saya Kita Diskusi Baik Baik Nah Ini Bagian Dari Pengamalan Memayu Hayu Neng Bawon Milenial Ya Saya Kembali Akan Memahas Pada Milenial Pegang Erat Tentang Nilai Memayu Hayu Neng Bawon Pegang Erat Yakni Dengan Segenap Jiwa Raga Tegak Lurus Berdaulat Memperindah Keindahan Dunia Milenial Segala Hal Yang Menjadikan Carut Marut Kerukunan Hancurnya Perdamaian Jangan Ikut Ikutan Ada Orang Berdepat Sejarah Sudah Tidak Usah Ikut Ikutan Lebih Baik Belajar Sejarah Kepada Ada Orang Berdebat Politik Jangan Ikut Ikutan Belum Saatnya Kalian Masuk Dalam Peranah Dunia Politik Tidak Usah Ikut Ikutan Ada Orang Membuli Ini Tidak Usah Ikut Ikutan Kalian Fokus Belajar Menurut Skill Kamu Suka Nyanyi Nyanyi Belajar Menyanyi Yang Bagus Bikin Karya Karya Yang Bagus Jangan Lupa Nyanyi Masukkan Nilai-nilai Ajaran Jawa Masukkan Nilai-nilai Ajaran Bahasa Jawa Tutur Kata Jawa Pelan-pelan Milenium Kalau kalian Cinta Kepada Adat Istiadat Leluhur Kalian Enggak Menegakkan Melestarikan Nilai-nilai Budaya Leluhur Pegang Memayu Dengan Dengan Segenap Jiwa Raga Tegak Lurus Berdaulat Memperindah Keindah Jangan Suka Membundi Jangan Suka Menyebar Fak Jangan Menjaga Temanmu Sendiri Kalian Jangan Menjaga Melenia Kalau Perlu Ada Teman Punya Skill Apa Disupport Disemangati Gitu Seperti Itu Saja Dan Melenia Kembali Menyukai Lagu-lagu Jawa Milenia Lagu-lagu Jawa Banyak Lagu-lagu Jawa Bagus Lagu-lagu Jawa Itu Yang Bagus Banyak Lagu-lagu Jawa Banyak Tanpa Perlu Merendahkan Lagu-lagu Yang lain Jangan Dikirasa Enggak Suka Rock Saya Suka Lagu Rock Saya Suka Lagu Pop Apa Dikirasa Enggak Suka Lagu Barat Saya Suka Tapi Ingat Lagu-lagu Yang Menancat Di hati Saya Hanya Lagu Jawa Artinya Saya Tidak Pernah Alergi Dengan Apapun Karyana Manusia Saya Katakan Selagi Itu Baik Indah Saya Akan Senang Tapi Tidak Akan Bisa Merusak Keber Saya Sebagai Orang Jawa Jadi Jadi Kan Ada Tidak 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 Lagu Langgam Apa Itu Jangan Gitu Melenia Langgam Jawa Itu Tinggal Leluhur Mu Gitu Jawa Lergi Melenia Melenia Coba Mulai Senang Lagu Jawa Ayo Jenengan Para Melenia Jangan Malu Untuk Memakai Blankon Ikat Jangan Malu Memakai Topi Aja Tidak Malu Maksud Pakai Blankon Malu Blankon Ikat Sorjan Jarian Itu Tradisi Kita Kok Malu Ngapain Malu Justru Memalukan Ketika Kamu Meninggalkan Nilai Nilai Adat Istiadat Tradisi Budaya Leluhur Melenia Gitu Melenia Gitu Enggak Papa Enggak Papa Kalau Suka Lagu Berat Ya Monggo Enggak Papa Wau Suka Dung Senang Lagu Barat Saya Enggak Papa Tapi Jangan Pernah LRG Dengan Lagu Lagu Jawa Wuh Baru Keren Gitu Saya Sudah Terbiasa Pakai Saya Nger Suka Stil Saya Saya Pun Juga Nger Nger Suka Tapi Saya Tidak Rahmat Lihat Secara Sinis Orang-orang Yang Memakai Baju Adat Jawa Gitu Harusnya Tidak Apa Anak Jawa Kan Jawa Itu Pemahamannya Kompleks Masalahnya Saya Hanya Memasangkan Pada Milenia Ojo LRG Karo Oppo YS Ditinggal Keluhur Mu Mulai Mulai Kalau Ingin Mencintai Nilai Hasanah Adat Istri Adat Budaya Jawa Mulai Gemari Lagu Lagu Jawa Apapun Itu Pelan Pelan Itu Sudah Sangat Keren Itu Yang Paling Mudah Ajak Jangan Awal Jangan Berdebat Jangan Ikut Gini Serahkan Segala Alinya Itu Nah Nyonsew Memayu Hanya Bawano Lagi Kembali Harus Kita Angkat Tinggi Tinggi Tentang Nilai Nilai Memayu Hanya Bawano Dengan Segenap Jiwa Raga Tegak Lus Berdaulat Menjunjung Tinggi Nilai Keindahan Dunia Dan Kita Pertahankan Keindahan Tersebut Jadi Kalau Panjenengan Itu Sudah Nilai Nilai Memayu Hanya Bawano Sudah Melebur Ke Dalam Jiwa Panjenengan Nyonsem Jangan Gak Akan Benci Sama Orang Jangan Gak Akan Punya Niat Menjegal Orang Jenengan Tidak Akan Pernah Menaruh Niat Memfitnah Orang Menyakiti Orang Ya Apakah Saya bicara Seperti Saya orang Baik Oh tidak Saya bukan Orang Baik Saya berkata Baik Agar kehidupan Saya tidak menjadi Lebih buruk Tidak Tidak Saya merasa Bibat Tidak Jadi Hal-hal Sederhana Inilah Yang saya Sampaikan Kepada Ya Saya Seperti ini Saya bicara Tidak Apa yang Ada Dalam Hati Saya Pikiran Saya Sampaikan Milenial Milenial Ayo Ajar Due Unggah Ungguh Punya Tata Krama Berinteraksi Dengan Yang lebih Muda Lebih Tua Dengan Yang lebih Kecil Bagaimana Ajar Menang Ditoto Adap Toto Kromoni Wong Cowo Ene Wong Lewat Toto Angger Lewat Ya Itu Contohnya Hal Kecil Seperti Itu Sudah Jenengan Sudah Mengamalkan Nilai Nilai Mbak Yoh Yoh Menurut Tingkat Kemampuannya Masing Masing Begitu Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Ini Bermanfaat Walau Pada Akhirnya Mungkin Orang Melihat Saya Dengan Segala Penilaian Saya Tidak Pernah Mempermasalahkan Saya Tidak Akan Pernah Menaruh Kebencian Saya Ya Akan Seperti Ini Sebagaimana Dini Saya Dengan Minun Kejauhan Saya Semampu Saya Semoga Kita Kita semua Senantiasa Diberi Kemudahan Keberuntungan Semoga Sang Yang Menang Gusti Kamer Beng Tumati Menancapkan Di hati Kita Untuk Senantiasa Berbuat Baik Kepada Semoga Kita Tidak Terasuki Nilai Kebencian Iri Dengki Hasud Fitnah Terimalah Dunia Ini Dalam Bentuk Keragaman Jangan Memaksakan Kehidupan Begitu Saja Saya SNK Tegak Lurus Berdaulat Saya Jawa Terima Terima Tengah